Bapak-Ibu, sesudah aku yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, khutbah yang sampaikan awal yang tadi itu menjadi pegangan kita untuk lakukan supaya bagaimana kota yang diruntuhkan oleh Jenderal Titus di Jerusalem itu dibangun kembali hanya 52 hari. Bagaimana Papua ini bisa membangun kembali dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya punya sambutan ini saya sudah tulis karena saya mau bicara di sini, jadi saya baca karena ini saya baca bukan untuk Bapak berdua tapi saya baca untuk semua orang yang ada di tanah Papua ini mau jadi DPRK, mau jadi Bupatika, mau jadi Gubernurka yang Papua dan Papua Barat jadi empat provinsi kabupaten apa yang saya baca di sini, dengar. Fornumbai 19 Februari 2023 jangan sekali-kali percaya penuh kepada orang politik jangan pernah percaya politikus itu sebagai pemimpin jangan percaya itu karena sistem bangsa ini adalah hanya melahirkan politikus, politikus, politikus dan melahirkan politikus tapi mereka tidak melahirkan pemimpin. maka kami semua orang asli Papua bisa memiliki politikus yang tidak paham kemimpinan mengakibatkan perang suku di mana-mana perang saudara di mana-mana itulah pemimpin politik selama ini politikus hanya pusatkan hati ke pemilu yang akan datang makanya mereka tidak bisa jadi pemimpin untuk umat yang sedang menderita berbeda dengan pemimpin kalau seorang pemimpin usatkan pikiran pada generasi muda dan anak-anak cucu coba bandingkan kedua pikiran itu tersebut sewaktu politikus datang ke rumahmu pastinya mau mendapatkan dukungan suara coba suatu saat politikus itu datang ke rumahmu coba kamu bertanya kepada dia pertanyaannya adalah apa visi dan pandangan kamu untuk anakku apa visi dan pandangan kamu untuk komunitas kita dan apa visi dan pandangan kamu untuk agamamu aku akan ikut duduk mendengar selama 20 menit saat kita bertanya begitu seorang politikus dia tinggalkan rumah dan dia akan pergi dia hanya pertahankan kedudukannya pertahankan nama besarnya pertahankan pengaruhnya untuk memenangkan pemilu berikutnya karena itu mereka tidak bisa disebut pemimpin tapi mereka hanya politikus sewaktu kalian akan membicarakan dengan politikus saat berjumpa dengan mereka akan berikan jawaban yaitu program-program bukan bagikan visi dan pandangan untuk anak cucu kedua politikus peritaskan konsentrasi hasil pemilu berikutnya bukan fokus untuk generasi berikut dan bukan untuk melihat kepada penderitaan umat bagian ketiga politikus selalu teringat dengan janji-janji bukan tujuan hidup untuk manusia ada tiga negara yang menjadi contoh untuk buat kita semua yaitu Israel mereka berjuang untuk merdeka dan di dalam kemerdekaan itu seluruh dunia mereka ditakuti karena nama Tuhan dipermuliakan dari bangsa itu yang kedua adalah Afrika Selatan kenapa Nelson Mandela berjuang dan melawan Apertai selama 670 tahun dia hanya melawan bukan untuk politikus dia melawan bukan untuk menguasai dia melawan untuk mencari kekayaan tapi dia hanya melawan hanya satu yaitu Tuhan dan hamba mengapa Amerika mereka berjuang untuk berdiri sendiri karena Amerika merdeka untuk menjaga bangsa Israel ada pertanyaan yang besar untuk buat saya hari ini Indonesia merdeka sudah 75 tahun untuk apa? apakah Indonesia merdeka untuk bunuh-bunuh orang Papua? apakah anda-anda orang Papua yang menjadi politikus-politikus Papua untuk menjadi DPR mau jadi bubati mau jadi gubernur? tujuannya untuk apa? mengapa orang Papua hari ini mereka tidak menikmati kebahagiaan? karena itu pesan saya terakhir kepada pemimpin mari keluar dari politikus dan biarlah jadi pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin hanya ada di dalam gereja Tuhan di tanah Papua karena itu hari ini alamat yang pas Bapak berdoa ada di sini untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan bukan untuk politikus-politikus ke depan Tuhan Yesus memberkati selamat sore terima kasih terima kasih selamat menikmati